Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dan masih bisa beraktifitas seperti biasa Hari ini kita masih membahas tentang pasar modal Dimana minggu lalu kalian sudah melihat mekanisme pasar modal Dalam pasar modal ini kalian tidak bisa mengikuti sesuai hati kalian Dengan sebagai individu Tapi kalian harus melalui perantara Yaitu perusahaan yang memang sudah tergabung di dalam pasar modal Selain broker Pada sebelumnya telah disebutkan berbagai bentuk layanan jasa lembaga keuangan Salah satu bentuk layanan jasa lembaga keuangan Yaitu menyasar di pasar keuangan Seperti pasar modal dan pasar uang Pas modal dan pasar uang ini merupakan salah satu instrumen dalam lembaga keuangan Yang produknya seperti saham, obligasi, voltasing, dan sebagainya Hari ini kita akan membahas tentang pasar modal Tapi nanti akan disinggung sedikit mengenai pasar uang Sebab Memang Ini sebenarnya serupa Hanya saja yang membedakan Tempat dan juga mekanismenya Pasar modal Pasar modal Apa itu pasar modal? Silahkan Kita bahas bersama Pasar modal ini merupakan pasar keuangan yang melakukan kegiatan penawaran perdagangan saham dan pasar untuk dana-dana jangka panjang Ini yang sangat membedakan ya Dengan pasar uang Lalu dalam arti sempit Pengertian pasar modal adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi Tempat efek-efek diperdanggankan Yang disebut bursa efek Apa itu bursa efek atau stock exchange? Bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan Baik secara langsung maupun tidak langsung Sedangkan yang dimaksud efek adalah setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan Ada perbedaan antara pasar modal dan pasar uang ya Ada keterkaitan pasar uang dengan instrumen keuangan jangka pendek Terjatuhnya kurang dari suatu satu tahun Dan merupakan pasar yang abstrak Sedangkan pasar modal ini adalah pasar yang komplit Sebab ada tempat jual belinya Apa nama tempat jual beli itu ya ini bursa efek ya Ada bursa efek Indonesia yang terdapat di Jakarta dan di Surabaya Makanya disebut pasar konflik Kalau pasar uang tidak ada tempatnya Makanya disebut pasar abstrak Tapi pasar modal ini juga bisa dikatakan pasar abstrak ya Ada beberapa jenis surat berharga Yang ketendek dalam instrumen pasar uang Yang pertama sertifikat depositor, komersial paper, subscribe bank Indonesia Kalau sudah ada pasar uang Sepertinya sudah pernah dibahas ya Nanti kalian bisa lihat-lihat lagi materinya Lalu tujuan pasar modal Kalau sudah ada pasar uang, kenapa harus ada pasar modal? Ini adalah tujuan pasar modal Ada beberapa tujuan pasar modal yang perlu kita ketahui Yaitu dana yang sepatnya pendek akan dipenuhi Kehutuan akan liquiditas akan terpenuhi Kehutuan akan modal kerja akan terpenuhi Kesemuan ini intinya adalah Bagi perusahaan itu Tujuan diadakan pasar modal Kita akan mudah mendapatkan pembahan modal Seperti itu Yang masa pengembaliannya Atau jatuh temponya itu relatif lama Tidak seperti pasar uang Satu tahun Kalau ini Lebih dari satu tahun Jadi modal yang kita pakai Bisa kita putarkan dulu Untuk pengembangan perusahaan Untuk perusahaan Nanti Kalau sudah ada hasilnya Atau keuntungannya Nah baru kita bisa kembalikan Seperti itu Di pasar modal Lalu Macam-macam produk pasar modal Apa saja macam-macam produk pasar modal Yang pertama kita bahas Disini adalah Reksa dana Apa itu reksa dana? Reksa dana Atau mutual fund Yakni Artifikat mengenai Pemilik reksa dana Tersebut menitipkan uang Kepada pengelola reksa dana Untuk digunakan Sebagai modal Investasi Lalu ada Obligasi Yakni surat berharga Yang berisi perjanjian Antara pemberi pinjaman Dan pihak yang menerima pinjaman Itu namanya Obligasi Lalu ada saham Yakni suatu tanda penyertaan Atau bentuk kepemilikan Seseorang Atau badan Dalam suatu perusahaan Lalu ada yang namanya Saham preferal Ini penggabungan saham biasa Dengan obligasi Yang kelima Ada yang namanya warang Yakni suatu hak Untuk membeli saham biasa Pada waktu Dan harga yang sudah ditentukan Yang keenan Terakhir ada yang namanya Great Issue Yakni hak bagi pengodal Untuk membeli saham baru Yang dikeluarkan Oleh pihak Emiten Itu Enam produk yang ada Di pasar modal Sebagai penjelasan detail Penjabaran Kalian bisa mengembangkan Sendiri materinya Dan ini Juga sekaligus Sebagai tugas hari ini Jadi ada enam Produk pasar modal Tadi Bapak Jelaskan secara singkat Apa yang dimaksud Dari Kenan produk tersebut Tapi Untuk mengetahui Lebih jauh Kalian Hari ini Coba Menujakan Dari enam produk ini Tidak usah semuanya Cukup Untuk yang Absen Ganjil Seperti absen 1 Berarti kalian menujakan Nomor ganjil Kalian menujakan Satu, tiga, dan lima Untuk absen genap Berarti kalian menujakan Nomor dua, empat, dan enam Apa yang harus dikerjakan Kalian tulis Materi tentang reksadana Ya Apa saja yang Di dalam reksadana Yang menurut kalian penting Menurut kalian Harus kalian tulis Informasi yang menarik Itu kalian tulis Reksadana